Terima kasih. Bagian seperti itu, tetapi pada intinya kita sangat bisa mendekat kepada anak-anak kita yang berbeda-beda kepribadian pun dengan cara seek first to understand and to be understood. Kita mencoba untuk memahami terlebih dahulu apa yang ada pada anak kita dan kemudian baru kita nanti bisa memberikan kepadanya pandangan kita tentang nilai-nilai yang seharusnya dia genggam. Jadi, ya tadi lebih banyak mendengar tentu, kemudian memperhatikan peka kepada apa-apa yang kemudian ada pada dirinya, ya mencoba senantiasa melihat, mengamati, mengobservasi kebiasaan-kebiasaannya, terlibat ya dengan apa-apa yang menarik baginya. Insya Allah dengan begitu kita bisa membuka komunikasi. Jadi, jangan pernah dulu tergesa-gesa untuk memaksakan pandangan kita, keinginan kita, harapan kita kepada anak. Tetapi, terlebih dahulu dengan membuka diri kita untuk mampu mendengarkan dan terlibat dengan apa-apa yang menarik bagi anak. Insya Allah dengan begitu akan terbangun jembatan untuk berkomunikasi secara lebih lancar.